Bernama Aslim Masna Binti Ismail, Mona Fandey lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Karangar, Perlis, Malaysia. Sebelumnya Mona dikenal publik sebagai penyanyi dengan single andalannya yang berjudul, Ku Nyanyikan Lagu Ini. Akan tetapi, ia malah beralih profesi menjadi seorang bomo alias dukun. Mona Fandey kemudian dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia karena telah banyak membunuh dan memutilasi pasiennya. Salah satu korban yang membuat kejahatannya itu terungkap adalah Mazlan Idris atau Datuk Mazlan, seorang tokopolitikus dari Malaysia. Lantas, apa hubungannya mereka berdua dengan Presiden Soekarno di semasa hidupnya? Apakah Presiden Soekarno ikut terlibat dalam insiden itu? Klik tautan di deskripsi untuk video lengkapnya.